Setelah persyaratan tes kesehatan, Sandiaga Uno melengkapi laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Sandi dinilai rutin melapor LHKPN, sehingga kedatangannya hanya melengkapi berkas yang perlu direvisi. Jurubicara KPK, Febri Diansa menjelaskan, Sandiaga Uno sudah melengkapi laporan harta kekayaan, namun Febri enggan membeberkan berapa jumlah harta kekayaan yang dilaporkan secara keseluruhan oleh Sandiaga Uno. Febri menambahkan untuk keseluruhan LHKPN dapat diakses di website resmi KPK pada dua atau tiga hari ke depan. Hari ini calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno juga datang ke KPK untuk melengkapi beberapa laporan yang sudah disampaikan sebenarnya oleh staf beliau beberapa hari yang lalu. Jadi tadi setelah dicek, dilengkapi, dan ada beberapa verifikasi administratif yang dikonfirmasi pada pelapor, tadi saya dapat informasi sudah diberikan tanda terima pelaporan. Artinya laporan dari yang bersangkutan sudah lengkap, dan dalam waktu dekat sekitar dua atau tiga hari ini akan diumumkan di website ilhkpn.kpk.go.id tersebut. Ada peningkatan nilai, tapi nanti secara lengkap tentu saja dapat dilihat pada saat pengumuman. Terima kasih telah menonton!